Komponen serta elemen masyarakat Desa Adat Sede Karya mendukung dibangunnya terminal LNG di wilayahnya. Dukungan tersebut dideklarasikan Rabu 26 April di kantor perbekal Sede Karya. Dengan memasang baliho serta spanduk di wilayah Desa Adat Sede Karya, Pendesa Adat Sede Karya di Ketut Suka didampingi perbekal Imadi Madrayasa menyampaikan. Pihaknya sudah memasang 5 buah baliho dan 10 spanduk yang ditempatkan di sejumlah titik. Mulai dari kantor desa 1 baliho, di jalan bypass ngurah rai 3 baliho hingga kawasan pantai 1 baliho. Dengan dibangunnya terminal LNG, kata Ketut Suka, Bali menjadi mandiri terhadap energi bersih. Karena selama ini pasokan listrik masih bergantung dari Pulau Jawa. Dia berharap aspirasi yang disampaikan lewat baliho dan spanduk ini sampai ke pemerintah pusat. Disetujuinya pembangunan terminal LNG oleh Desa Adat Sede Karya, Lanjut Ketut Suka, bukan semata-mata untuk kepentingan Sede Karya sendiri, melainkan Bali secara luas. Selain itu, adanya LNG ini bisa mengurangi polusi atau gas metana. Suka menambahkan, rencana pembangunan terminal LNG ini di kawasan pesisir sempat ditolak oleh beberapa desa adat. Salah satunya, Desa Adat Intaran Sanur. Namun, setelah diadakan pertemuan dan harmonisasi, Desa Adat Intaran akhirnya mendukung program ini. Sementara, perbakal desa Sede Karya, Imade Madrayasa, meminta agar harapan dari elemen dan komponen masyarakat Sede Karya bisa didengar. Deklarasi dukungan ini, menurut Madrayasa, berasal dari 5 banjar adat, serta 12 dusun di Sede Karya, melalui paruman terakhir pada tanggal 23 April 2023. Tim Bali Express mengaporkan. Terima kasih telah menonton!